PSS Sleman telah bersikap soal potensi pemanggilan Hoki Caraka ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia 24, pelatih Risto Vidakovic memastikan tidak akan melepas penyerang 19 tahun itu. Perdebatan agenda klub dan Timnas kembali mengemuka, Hoki Caraka diakini jadi salah satu pemain yang dipanggil Sintae Yong ke Timnas Indonesia U23, sebab pemain 19 tahun itu selama ini jadi langganan dipanggil Sintae Yong, termasuk di Piala Asia tahun 2023 lalu. Sintae Yong punya tembok tebal yang harus dilalui untuk bisa memanggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia, PSS Sleman yang berjuang untuk bertahan di BRI Liga 1 sangat butuh jasanya dan tidak akan dilepas ke Indonesia U23.